Halo Sobat Penda Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel youtube Penda Katolik. Terima kasih. Sofintas, Alkitab Katolik dan Protestan terlihat sama dengan kitab-kitab dasar yang sama dikumpulkan bersama dalam satu volume. Namun, jika dilihat lebih dekat, Alkitab Protestan kehilangan beberapa kitab yang termasuk dalam Alkitab Katolik. Pertama, orang-orang Kristen tidak memiliki satupun volume teks yang diilhami, melawa kira-kira 300 tahun bertawa. Penciptaan dan kompilasi Alkitab adalah proses yang panjang. Para pemimpin gereja mula-mula menyaring banyak manuskrip dan membedakan, menggunakan beberapa kriteria historis, doktrinal, dan teologis yang berbeda, kitab mana yang harus disimpan dan dimasukkan dalam kanun, dan kitab mana yang harus disisihkan. Perjanjian lama sebagian besar dilasarkan pada terjemahan Yunani dari teks-teks Ibrani yang diterima secara luas sebagai terjemahan Yangsa. Ini dikenal sebagai Septuaginta dan sangat populer di kalangan orang Yahudi berbahasa Yunani. Pertetujuan kitab-kitab mana yang akan dimasukkan dalam perjanjian baru dimulai dengan Konfili Laodikia pada tahun 363. Dilanjutkan ketika Paus Gamasus I menugaskan Santo Jerom menajemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin pada tahun 382 dan diselesaikan secara pasti selama Sinode Hippo dan Kartago. Tujuannya adalah untuk mengabaikan semua karya keliru yang beredar pada saat itu dan menginstruksikan gereja-gereja setempat tentang kitab-kitab mana yang boleh dibacakan dalam misaf. Sebagai hasil dari Sinode-Sinode ini, Alkitab tetap tidak berubah sampai reformasi protestan. Setelah abad ke-16, setiap pemimpin protestan utama memiliki interpretasi yang berbeda mengenai iman Kristen dan peran Alkitab. Ini mengarah pada proses di mana berbagai kitab dalam Alkitab dihapus karena ketidaksesuaian mereka dengan kepercayaan protestan. Selanjutnya, protestan biasanya menggunakan daftar kitab-kitab perjanjian lama yang disetujui oleh para sarjana Ibrani di kemudian hari, mungkin pada abad ke-2 atau ke-3 Masehi. Katolik divisi lain menggunakan Septuaginta Yunani sebagai dasar utama untuk perjanjian lama. Ini berarti bahwa Alkitab protestan hanya memiliki 39 kitab dalam perjanjian lama, sedangkan Alkitab Katolik memiliki 46. Tujuh kitab tambahan yang termasuk dalam Alkitab Katolik adalah Tobit, Judit, 1 dan 2 Makkabe, Kebijaksanaan, Irak, dan Baru. Canon Katolik juga mencakup bagian dari kitab Esther dan Daniel yang tidak ditemukan dalam Alkitab protestan. Beberapa Alkitab protestan masih memasukkan kitab-kitab ini, sementara yang lain tidak. Karena ada banyak denominasi protestan di seluruh dunia, daftar bervariasi sesuai dengan praktik masing-masing gereja Kristen. Terima kasih telah menonton!